Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita memiliki kantung mata atau juga mata panda tentu akan membuat penampilan kita menjadi kurang menarik terlebih lagi bagi para perempuan kantung mata sebenarnya bukan merupakan masalah kesehatan yang serius tetapi jika dibiarkan maka bisa menyebabkan rasa percaya diri kita menjadi menurun munculnya kantung mata bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang tidur kemudian ada juga faktor lain seperti faktor genetika kemudian karena sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga dari kebiasaan merokok nah jika kita tahu caranya kantung mata bisa dengan sangat mudah kita tangani dengan menggunakan cara dan metode yang benar kantung mata bisa kita hilangkan dalam waktu 3 hari saja dan juga dengan peralatan yang sangat sederhana dan kita semua mempunyai di rumah alat tersebut adalah sendok makan alat ini pasti selalu ada di dapur dan juga di ruang makan kita semua kita cukup menyiapkan 1 sampai 2 buah sendok makan kemudian yang harus kita lakukan pada sendok makan ini ini adalah kita harus mendinginkannya terlebih dahulu ya kita masukkan ke lemari es atau kulkas kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit saja dengan memasukkan sendok dalam kulkas maka suhu dingin akan tersimpan dengan baik di dalam logam sendok kemudian setelah itu sendok yang sudah dingin kita ambil kemudian bagian cembungnya kita tempelkan pada bagian kantung mata nah kita bisa menggosokkan sendok di area bawah mata sambil ditekan-tekan kemudian arahnya adalah ke arah luar kalian bisa melakukannya berbarengan pada mata kiri dan juga kanan ataupun satu per satu kalian bisa melakukannya sebanyak 8x2 atau 8 hitungan dan 2x repetisi dengan cara ini maka kantung mata di wajah kalian akan cepat menghilang atau berkurang dan tentu kalian semua bisa melakukan cara ini setiap hari agar lebih cepat lagi dalam menghilangkan kantung mata tersebut untuk hasil yang maksimal kalian bisa melakukannya sebelum tidur kemudian jangan lupa untuk menggunakan sendok yang ujungnya tidak tajam ya demi keamanan dan juga keselamatan dengan melakukan cara sederhana ini kita akan membuat peredaran darah di sekitar area bawah mata menjadi lebih lancar bagaimana? mudah bukan? silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah oke teman-teman jangan lupa bagikan juga video ini ke seluruh teman-teman kalian yang membutuhkan terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati